selamat menikmati pasap saya jadi banyak teman-teman yang tanya mengenai mereka-mereka yang selama ini menarik usaha termasuk saya ya menarik alam gaib, itu benar apa enggak sebenarnya, rekayasa atau enggak bagi saya, bagi saya pribadi nih ya, kalau menarik usaha seperti yang saya lakukan selama ini bisa Anda lihat sendiri, Anda yang berpikir sendiri mereka menarik usaha benar atau enggak kalau saya tidak pernah malam, jarang sekali malam karena real, dan disitu Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya boleh ada yang membuli itu pakai teknik trik sulap atau dan sebagainya, tapi real memang tidak ada apa-apa di tangan saya kemudian saya keluarkan langsung, di lantai saya tidak pernah mengeluarkan menarik, langsung di satu tempat itu biasanya rekayasa jadi hati-hati dan zaman sekarang banyak, banyak sekali dukun berkedok ulama ciri-cirinya biar teman-teman tahu ciri-cirinya mereka wah bersuban seolah-olah ulama tapi sengaja menyesatkan yakinan kemudian melakukan pengobatan-pengobatan yang tidak disunakan Rasulullah kalau memang mereka ulama tidak seperti itu jadi di zaman dulu itu ulama di zaman Rasulullah pengobatan itu enggak ada memasukkan ke media kemudian orangnya dimasuki, dimasuki roh itu perlu Anda pikir apakah benar pengobatan seperti itu Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu dalam tayangan saya kalau saya mengobati syarat pribadi baik santet apapun-apapun saya tidak memakai seperti itu saya menggunakan kuasa Allah saya berdoa dengan kekuatan doa yang dari Al-Quran dan itu saya kembalikan kepada Allah jadi kesembuhan bukan karena kemampuan saya tapi karena lidah Allah nah untuk melarik pusaka-pusaka yang seperti itu mungkin Anda pernah tahu ya teman-teman bisa Anda lihat sendiri kalau malam nah seperti itu itu masih tanda tanya ya kemudian melihat kalau keluarnya tidak di depan atau di apa kemudian jalan mencari itu tanda tanya Anda bisa mikir dalam tayangan saya berbeda dengan mereka mau itu Anda bilang saya terserah tapi memang hal itu nyata kemudian kalau memang ulama ya pusat atau kiai dan sebagainya gak ada ceritanya seorang pusat atau kiai itu ke tempat makam-makam kemudian menarik pusaka kemudian mengatakan gejak gelur atau dan sebagainya itu perlu Anda pikir bagi saya mereka seperti itu itu hanya menjadi dari sensasi branding ya dari nama untuk youtube biasanya di video seperti ini kalau saya saya tidak menjual ini dan Anda bisa melihat di youtubenya biasanya ditulisin jangan lewatkan iklan jangan lewatkan iklan jangan skip iklan itu tanda mereka mencari duit kemudian saya pertegas kenapa saya tidak memakai nama Gus atau seorang pangeran atau kustad karena saya bukan bukan turun dari situ kenapa saya hanya pakai Ki ya Ki itu dituahkan disini ya pakai sambung rosok ada sejarahnya disitu di video saya sebelumnya ada ya mungkin teman-teman harus berpikir disitu secara logika Gus kalau bagi saya Gus seorang Gus kalau dulu ya zaman dulu itu anak Kiai bagus nah sebabnya disitu kalau mereka tidak ada tuduhan seperti itu difikir aja kenapa pakai Gus dan ada ulama juga pakai Gus tapi ya terserah tapi hati-hati penampilan seseorang ya tadi saya bilang ada dukun bergedok ulama penampilan seorang menipu sehingga mereka merasa wah ini orang pintar hati-hati bisa jadi pintar bohong ya kemudian pangeran title pangeran juga bisa kita lihat pangeran itu turunan dari raja raja-raja dilihat dulu nah kalau memang dia turunan dari raja bolehlah sebut pangeran tapi kalau enggak anda pikir lagi jadi berhati-hati banyak di youtube subscribe-nya banyak sekali pengikutnya lover-nya banyak sekali dan saya gak tahu apa yang dilakukan dengan mereka ya karena itu tak akan mungkin menonjolkan kesaktiannya dengan menarik pusaka dengan memberikan pengobatan yang mungkin tidak disunahkan Rasulullah jadi teman-teman terutama yang muslim harus ingat Rasulullah tidak mengajarkan pengobatan-pengobatan kerasukan memasukkan ruh atau itu sebenarnya buat apa itu harus anda pikir ya kan dan itu sebenarnya mainan itu juga ada triknya ada metodenya benar-benar itu dimasukin atau enggak nanti akan saya bahas di berikutnya video berikutnya mungkin insyaallah bersama Kijoko Bodo ya kita bahas mengenai bagaimana sih mediumisasi itu nanti kita bahas ini saya ingin membahas bahwa hati-hati saya juga hari ini saya ingin mengingatkan teman-teman hati-hati dengan paranormal atau dukun yang berkedok ulama dengan style-stilenya ulama seperti ulama kalau bagi saya saya seperti ini sambung rosak seperti ini saya bukan ulama saya bukan ustad bukan iya meskipun saya paham mengenai Al-Quran karena saya memang keyakinannya Islam makanya di video-video saya selalu saya berikan ayat-ayat Tuhan itu ayat kehidupan yang akan saya sampaikan jadi teman-teman hari ini saya mengingatkan lebih hati-hati dengan mereka-mereka yang menarik pusaka atau apa itu ada yang trik juga intinya gini biasanya kalau saya melihat orang yang menarik pusaka pusakanya ditarik ya sama anak buahnya buahnya tarik kemudian mintakan set kemudian dia nyari itu tanda tanya mayoritas itu sudah dipersiapkan percaya saya kalau real lihat video-video saya sebelumnya ya tapi nanti saya akan coba juga menarik seperti mereka juga ya tapi sebenarnya ini mainan cuman gak apa-apa tayangan yang seperti itu saya anggap mainan teman-teman sebagai hiburan aja ya jadi jangan dianggap serius ya jangan dianggap serius untuk konsultasi juga ya konsultasi teman-teman yang mengenai ekonomi atau masalah apapun yang mau konsultasi dengan saya bisa whatsapp aja tapi saya sarankan untuk datang langsung mau belajar ilmu supernatural datang langsung ya jadi pesan saya itu hari ini lebih berhati-hati minta tolong ya apalagi youtube banyak ya paranormal yang bergedok ulama banyak hati-hati saran saya ngelihat lihat langsung pembuktiannya jangan hanya di youtube karena youtube itu banyak yang direkayasa mereka saya ngeliat ya seperti di televisi ada orang yang bisa terbang kemudian ditabrak mobil gak mati nah itulah jadi hati-hati dengan pikiran anda ya ini saran saya hati-hati dengan pikiran anda nanti akan saya share video saya berikutnya saya ingin menghasilkan banyak mengenai ilmu supernatural yang sekarang dilakukan oleh paranormal-panormal yang sengaja melakukan pembodohan spiritual di musantara sampai sini dengan saya Kisambung Rosal kita ketemu lagi di video berikutnya salam bahagia tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati